Intro Lusya mengatakan sesungguhnya akidah yang sohiha, yang benar, yang lurus ya yang original lah bahasanya itu merupakan perkara yang sangat penting Wa akidul wajibat salah satu kewajiban yang paling utama Yang mana perhatian kita terhadap akidah yang sohiha itu sohiha-nya kita perlu untuk kedepankan perlu untuk kita benar-benar kita utamakan sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf kita terdahulu ya misalkan seperti apa ini lakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam Nabi alaihi salatu wassalam itu ketika beliau berdakwah di kota Mekah 13 tahun saja di kota Mekah itu membahas masalah perkara akidah membahas masalah tauhid kepada Allah itu bagaimana mengokohkan fondasi selama 13 tahun itu bukan waktu yang singkat itu waktu yang sangat lama, 13 tahun ya coba kalau kita bandingkan dengan diri kita sekarang sudah berapa lama kita belajar tentang akidah sudah berapa lama kita belajar tentang tauhid sudah berapa lama? sebulan? dua bulan? tiga bulan? setahun? oh saya sudah belajar lima tahun ya itu masih belum cukup toh nyatanya juga lima tahun antum belajar ya tentang masalah akidah dalam kondisi saat ini saja kita masih ada rasa tidak yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala ya tauhid kita masih belum benar terutama dalam masalah rizki kepada Allah ta'ala itu menunjukkan bahwasannya ya kita ini masih jauh dari kata sempurna bahkan mendekati bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ya mengajarkan kepada para sahabatnya bayangkan 13 tahun para jamaah sekalian itu di kota Mekah saja ya saat kala pindah ke Madinah pun demikian jadi kalau misalkan di total ya maka Nabi itu pada hakikatnya mengajar masalah akidah kepada para sahabat itu selama 23 tahun ya 23 tahun ada pun yang di kota Mekah itu pure 13 tahun untuk masalah akidato ya kita ya yang ngajinya ya mincel-minceli misalkan ya yang ngajinya kadang-kadang cuma sekali sebulan bahkan yang ngajinya cuma ya pas takblik akbar doang ya lalu dengan bangganya kita mengatakan saya sudah memiliki akidah yang lurus akidah yang soheha ya maka perlu untuk kita kembali memperhatikan hal ini supaya benar-benar kita memperhatikan tentang pentingnya akidah yang soheha contoh lagi misalkan bagaimana Imam Ahmad Imam yang sangat luar biasa yang dikenal dengan Imam Ahli Sunnah yang mana beliau sangat antusias sangat perhatian terhadap yang namanya akidah sehingga salah satu fitnah yang menimpa Imam Ahmad pada waktu itu dalam masalah perkara akidah apa itu ketika Imam Ahmad harus diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu fitnah yang sangat luar biasa yaitu Al-Quran itu makhluk yang mana kita tahu ya keyakinan Al-Quran makhluk itu merupakan keyakinan dari kelompok mutazilah ya kelompok mutazilah yang dipelopori oleh seorang murid dari Imam Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atta diuji ya oleh Allah Ta'ala dengan fitnah yang sangat luar biasa seperti itu ya namun dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan taufik dari Allah Imam Ahmad pun bersabar dalam menghadapi ujian ya dalam menghadapi cobaan yang sangat luar biasa ini ya nah ini contoh bagaimana para ulama kita sangat perhatian terhadap akidah as-sohiha selamat menikmati terima kasih telah menonton selamat menikmati